Alhamdulillah, pekerjaan hari ini lancar. Semoga aja pekerjaan aku yang tadi itu bisa membuahkan hasil ya. Jadi aliran air yang dari sungai gak terhambat lagi. Yaudah deh, aku langsung pulang aja. Astaghfirullahaladzim. Mbak, mbak, mbak. Mbak, mbak, mbak. Mbak, mbak, mbak. Kok bisa gak tau? Emangnya mbaknya ini dari mana? Saya juga gak tau, mas. Kalau boleh tau ini dimana, mas? Ini desa Kalibagor, mbak. Kok mbaknya bisa gak tau kalau dari mana? Ya, saya emang gak tau, mas. Ini aja tiba-tiba saya terbangun terus gak bisa keluar. Hah? Terus gak bisa nafas. Loh, bentar. Apa jangan-jangan mbak ini kau berpenculikan ya, mbak? Ya, saya juga gak tau, mas. Loh, gimana sih? Mbak ini, kok dari tadi jawabannya gak tau, gak tau? Ya, saya memang gak tau, mas. Saya kan sudah bilang, tiba-tiba saya terbangun saya gak bisa gerak, gak bisa nafas. Ya, maka saya masuk karung. Mbak, mbak. Mbak namanya siapa? Saya juga gak tau nama saya siapa, mas. Gimana ini ya? Mbak, kalau misalkan aku tinggalin mbak ini di sini, bisa gawat urusannya ini. Mbak, mbak. Terus, mbak ini kalau misalkan... Mbak, mbak. Kalau misalkan mbak tinggal di sini, emang mau terus tidur di sini, mbak? Ini kalau misalkan mbak ini gak punya rumah, terus mau tinggal di mana, mbak? Saya juga gak tau, mas. Loh? Saya mau tinggal di mana ya, mas? Gimana sih? Tuh, parah. Ya, saya juga bingung, mas. Pikiran saya bingung. Mbak, ini kawasan persawahan, mbak. Di sini tuh, apa namanya? Sepi. Gak ada orang di sini, mbak. Bisa-bisa mbak kalau di sini itu berbahaya. Oh ya, sebelumnya ini mbak, kenalkan. Nama saya Danang. Saya asli kampung sini, mbak. Iya. Kalibagor. Saya, saya gak tau nama saya. Ini abagor, mas. Kalibagor. Kalibagor. Iya. Aduh. Ini saya gimana ya, mas? Kok pikiran saya ini gak nyambung? Iya, iya, mbak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mbak, masih gak nyambung gak apa-apa. Duh. Ini mbak berarti lupa ingatan, mbak. Mbak. Oh ya. Oke. Ya udah, kalau kayak gitu. Gimana kalau untuk sementara waktu, mbaknya ini saya bawa ke rumah. Mbak tinggal di rumah. Daripada mbak tinggal di sini, berbahaya, mbak. Tinggal di rumah, mas? Iya. Kalau misalkan mbak tinggal di sini, takutnya ada orang yang bermacam-macam sama mbak. Kalau misalkan bener mbak ini korban penculikan, takutnya penculiknya balik ke sini, mbak. Hah? Terus menurut saya dong. Ya iya dong, mbak. Dimana? Mbak mau saya bawa ke rumah. Tapi masih orang jahat bukan? Enggak, mbak. Saya kan barusan sudah bilang, nama saya Danang. Bisa diingat? Danang. Warga asli sini. Danang. Danang. Iya. Warga asli sini. Pikiran saya gak nyambung. Jangan dipukul-pukul, mbak. Jangan dipukul-pukul. Mungkin itu, mbak lupa gara-gara benturan. Ya udah mbak, gimana kalau sekarang mbak saya bawa ke rumah. Tapi, nanti kalau misalkan sudah sampai rumah, terus ada tetangga-tetangga saya yang tanya, mbak tinggal jawab, calon istrinya Danang. Hah? Calon istrinya? Iya, mbak. Hah? Kok? Kok bisa calon istrinya, mbak? Iya. Kenapa saya harus bilang kayak gitu? Ya, takutnya mbak. Kan kita ini baru kenal. Juga orang sekitar sini kan juga gak mungkin tahu sama mbak. Jadi, takutnya ada pikiran negatif dari tetangga saya, mbak. Jadi, mbak bilang gitu aja. Yuk ikut ke rumah sekarang. Saya orang baik, mbak. Saya juga kasihan melihat mbak di sini. Loh, bukan mbak. Maaf ya, mas. Loh, mbaknya flu. Yaudah mbak. Daripada mbak di sini nanti sakit, mbak. Yuk, mbak. Gimana? Kok ada tas saya ya? Ya, biar saya bantu, biar saya bantu ya. Ini dibuka dulu, mbak. Iya, iya. Mas bantuin saya ya. Ya, permisi ya. Iya. Gimana sih? Gimana sih? Bisa-bisanya. Aduh. Aduh. Mari mbak, kita langsung ke rumah ya. Kemana, mas? Ke sana, mbak. Iya. Aduh. 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 경eng belakang出来. Celui-cengelor. Itu... Itu kan si Danang. Ngapain dia sama cewek cantik? Aduh, aku harus nanya nih, sama si Danang. Siapa perempuan itu? Yaudah deh, aku sampein aja Mbak, ada orang Ingat ya, calon istri saya Nama saya Danang, ya Iya, iya, Mas Bentar Aku mau nanya sesuatu sama kamu Iya, Mas Agung, ada apa? Cewek ini siapa? Bending amat Ini Calon istri Calon istri? Iya, Mas Agung Sejak kapan kamu punya calon istri? Setahu aku kan kamu jomblo Dan juga wanita itu Gak ada yang mau sama kamu Kok tiba-tiba kamu punya calon istri? Iya, Mas Agung, saya ini Ta'aruf, saya ini dikenalkan sama nenek saya Hah? Dikenalkan sama nenek kamu? Iya, Mas Bener, Mbak, Mbak ini dikenalin sama Neneknya si Danang, terus Mbak bener ta'arufan sama si Danang? Iya, iya, bener, Mas Saya dikenalin sama neneknya Mas Danang Dan kita berdua Ta'arufan Loh, tapi, Mbak Mbaknya kok mau sih? Mbaknya ini Bening, Mbak Glowing Masa mau sama petani yang hitam kayak gini? Loh, Mas Agung Mas Agung kan juga hitam? Iya, aku memang hitam Tapi kan aku keren Coba lihat Fasilitas aku Aku keren Di sini, ya Tahu semua orang ke aku Masa Mbaknya mau sih sama petani kayak gini? Ya, ya Emangnya kenapa sih, Mas? Kok Masnya ini gak kenal sama saya? Tiba-tiba Udah ngomong kayak gitu Ini kan urusan saya Ya, saya lihatnya eman-eman, Mbak Mbaknya ini kan cantik Mending sama saya aja, Mbak Mas, Mas Agung Apaan sih Mas Agung kok ngomong kayak gitu? Eh, Nang Masa kamu tau ya, Nang Kamu gak pantas sama perempuan ini Perempuan ini cantik Glowing Ya, terus Kalau misalkan Mbak ini mau sama saya Emangnya kenapa sih Mas Agung? Udah lah Mas Agung Ya, kamu gak cadiri lah Kamu ini siapa? Kerjaan kamu ini apa? Kerjaan kamu petani kayak gitu? Gajinya gak seberapa? Ya, udah Mbak Udah lah ya, Mbak Mending gini aja Mbak Di desa ini Di desa Kalibagor Agung Tongle ini Terkenal Mbak tanya aja Sama orang Kalau Agung Tongle ini memang orang kaya Mending Mbaknya sama saya aja Eh, Mbak Eh, kok Mbak? Mas Udah ya Mas Agung? Mas Agung ini kepentingannya Pasti berhentiin saya disini Ya, aku kaget Aku ngeliat kamu dari sana Kok sama perempuan? Bening, siapa ini? Yaudah aku nanya aja Eh, gak tau ya calon istrinya kamu? Nang Aku ingetin lagi sama kamu ya Kamu sama Mbak ini Kamu gak pantas dengar Yaudah lah Mending kita pergi aja yuk sayang Loh Loh, pergi mau pergi kemana kamu? Ya, saya mau pulang Mas Agung Lagian Mas Agung ngapain sih? Kalau Mas Agung ini gak ada kepentingan lagi disini Saya mau pergi aja Daripada Mas Agung ini Goda-goda calon istri saya Udah Pak Mending sama Pak Coba Pak Mas Agung Kok gak sobat sama sekali sih? Eh, coba lihat Nih, nih, nih Nih, nih Nih, nggak kamu sama Mbak ini Gak pantas Mas, ayo Mas Pulang aja yuk Udah lah Mas Agung Mas Agung Genggung kami Mbak, saya ini orang kaya Mbak Mbak Oh Mbak Maafin Mas Agung itu ya Mbak Orang disini memang kayak gitu Mbak Makanya Mbak ini Suruh saya bilang Kalau jangan istri saya Biar gak digangguin Iya, iya Mas Saya takut Orangnya menakutkan Kayak hantu Wah Beruntung banget si Danang itu Gak bisa dibiarin nih Masa seorang petani punya calon istri cantik kayak gitu Aku mau gak mau harus ngerebut dia Dari si Danang Soalnya dia itu Cinderella Cinderella pun tiba di Kalibagur Desa ini Wah Aku ini harus pulang ntar lagi Aku harus ngambil uang Aku bakal beli bunga buat Mbak itu Bakal beli bunga yang cantik Seperti wajahnya itu Yaudah deh Aku pulang dulu Cinderella pun tiba Di Desa Kalibagur Jangan lupa Assalamualaikum Mas Danang Mas Mas Danang Mas Pujaan hati kamu udah dateng nih Bawain sarapan Mas Loh Kok Gak ada jawaban ya Bentar-bentar Aku lihat jam dulu deh Aduh Pantesan Ini aja Masih jam 10 Pasti Mas Danang masih di sawah Yaudah deh Gak apa-apa Mending aku Tungguin disini aja Aku gak sabar deh Mas Danang dateng Terus aku ngasih sarapan ini Kalau misalkan aku pulang Pasti Sia-sia dong Aku bikin ini buat Mas Danang Mending aku tungguin disini aja deh Gak apa-apa Semoga Mas Danang gak lama datengnya Yaudah deh Sambil longgu Mending aku duduk aja disini Vin Ini mau cari kemana lagi Masa mulai tadi Gak ketemu sama Mbak Devi Iya nih Ini semua gara-gara kamu Kalau kamu waktu itu Gak ngejegah Mbak Devi itu untuk kabur Semua gak bakal terjadi Iya Pak Kevin Pak Gogon Pak Jack Saya minta maaf Kalau lagi minta maaf kamu Soalnya Saya minta maaf Pak Mana panas lagi Soalnya Saya takut Mbak Devi marah sama saya Takut Ya udah Daripada seperti ini Ayo Kita juga kan yang kena Udah-udah Yuk lanjut cari Yaudah Mending kita Lanjut cari aja Pak Gogon Yaudah Mending Kita pisah aja Vin Iya kan Iya Mas Mas Mending kita tanya aja Pak Ada apa ya Pak Gini mas Kita berempat Nyari orang mas Ini mas fotonya mas Mas Tahu sama orang ini mas Iya mas Tahu mas Iya saya Saya tahu Dimana dimana mas Dimana mas Emangnya Ada apa ini Udahlah Itu bukan urusan masnya Yaudah Masnya Antara kita ya kesana Katanya bukan urusan saya Loh Saya ada kepentingan ini Udah Mas Saya Saya masih ada urusan Mas Mas Ya udah Pak Gogon Mending kayak gini Mas Bilang aja Dimana tempatnya Iya mas Kita mau datang kesana Di desa Kalibagor Gang melatih Rumahnya sendirian Di ujung Desa Kalibagor Gang melatih Tapi Kalau Kalau di bagong ini Kemana ya Apa kesana Apa kesana ya Kesana Bang Gogon Oh kesana Terdiga disana Belok kanan Oh yaudah Cepet Mbak Ini rumah saya Oh iya mas Mari masuk Mas Danang Sama siapa ini ya Mas Danang Mas ini mas Aku bawain sarapan Buat mas Danang Yuk makan bareng Bareng yuk Enggak hikmah Aku sudah makan Sudah makan Iya Bentar bentar Mas Ini siapa mas Kok mas Danang Bawa perempuan Perkenalkan Ini Calon istri aku Hah Calon istri mas Danang Ini siapa mas Saudara mas Danang Saudara-saudara Eh Saya itu ayam bebetnya Yang dari dulu Kamu nih Yang ngaku-ngaku Jadi calon istrinya Enggak kok mbak Saya Enggak ngaku-ngaku Saya memang calon istrinya Iya hikmah Aku gak ngaku-ngaku Udah ya Dari sekarang Kamu jangan gangguin aku lagi Enggak 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 Aku gak percaya Enggak bisa gitu mas Danang Kan yang dari dulu Ngejar-ngjar mas Danang Itu aku Masa iya Sekarang yang jadi calon istrinya Malah wanita ini Iya Tapi mau gimana lagi hikmah Aku kan juga dari dulu Sudah bilang sama kamu Kalau aku ini Enggak cinta sama kamu Iya Tapi kurangnya aku apa Mas Danang Aku kan cantik Aku baik Aku modis Aku selalu bawain sarapan Buat mas Danang Masa sekarang mas Danang Tetap mau sama cewek ini Iya Habisnya mau gimana lagi Hikmah Apa kurang jelas Aku sudah bilang sama kamu Aku ini gak cinta sama kamu Udahlah Hikmah Kamu harus menerima kenyataan ini Ini semua gara-gara kamu ya Eh Hikmah Udahlah Hikmah Kamu Aku kan sudah Ngomong secara baik-baik Jadi tolong Hargain keputusan aku Mas Tuan rumah Kalau kamu bikin kacau disini Mau Kamu aku teriak Ngetelangga Mas Danang Tapi aku cinta sama Mas Danang Aku sih mbak Mbaknya pake kerudung loh Yang punya malu Yaudah terserah aku Kamu ini dari tadi Ngatur-ngatur aku Ini kan calon suami saya Ya enak banget Eh Hikmah Udahlah Hikmah Sekarang gini deh Kalau posisinya dibalik gimana Aku yang cinta sama kamu Sedangkan kamu sama orang lain Eh gak mungkin Mas Danang Aku kan cintanya sama Mas Danang Jadi aku gak mungkin sama orang lain Mas ayo Mas sama aku aja Jangan sama perempuan itu Mas Itu tuh gak jelas Mas Danang kan gak kenal Pastikan sama orang ini Hikmah Kalau misalkan aku gak kenal sama orang ini Gak mungkin Dia Aku akui sebagai calon istri aku Iya kan Iya Tapi masa Mas Danang Gak mau liat perjuangan aku sih Aku kan dari dulu udah berjuang Buat Mas Danang Aku cinta mati sama Mas Danang Mas tolong Mas Buka mata hatinya Mas Danang Buat aku Mas Aku cinta banget sama Mas Danang Iya Hikmah Aku tau Tapi aku minta maaf ya Hikmah Cinta itu gak bisa dipaksakan Udahlah Hikmah Lebih baik Kamu cari aja laki-laki luar sana Aku kan cuma petani Hikmah Aku ini gak pantas sama kamu Enggak kok Mas Danang Meskipun Mas Danang mau gimana pun Mas Danang tuh tetep pantas sama aku Meskipun Mas Danang jadi pengemis Pemulung Atau apa aja deh Mas Danang tuh tetep pantas Kalau perlu ya Mas Aku mau nemenin Mas Danang deh Aku kerja jadi petani juga Hikmah Udahlah Hikmah Kamu ini Kok gak ngerti sama sekali sih Dengan apa yang aku bilang dari tadi Hik Udah dari dulu ya Hikmah Aku sudah menyampaikan sama kamu Aku ini gak cinta sama kamu Ya mohon maaf ya Hikmah Bukan aku mosok jual mahal Hikmah Tapi mau gimana lagi Ingat ya kata orang Cinta itu tidak harus memiliki Tapi aku mau berusaha Aku mau buktiin sama Mas Danang Kalau cinta yang bener-bener tulus itu tetep ada Ya kayak aku ini Meskipun aku beribu-ribu kali ditolak sama Mas Danang Aku tetep mau Aku tetep cinta sama Mas Danang Mas Ayo ini kesama aku aja Mas Udahlah Hikmah Hikmah Udahlah Kamu ini Masa gak ngerti Disini Ada calon istri aku Hikmah Jadi tolong kamu jaga sikap Tapi dia tuh gak pantas sama Mas Danang Yang pantas itu aku Apaan sih Udahlah jangan teriak-teriak Kalau misalkan teriak-teriak disini keluar gimana Mbak Udah dong mbak Kasih Mas Danang buat sayang mbak Ya Ya gak bisa gitu mbak Kan mau nikahnya sama saya Mas Danang Mas Danang masa gak kasihin sama aku sih mas Enggak enggak aku gak kasihin sama kamu Assalamualaikum Ada hantu Waalaikumsalam Adakah muhikmah Iya Gung kamu ngapain kesini Gung Aku mau ke mbak ini Cinderella Oh Ini berarti Cinderella Kamu Iya Oh udah Gung cepet sama dia Bawa pergi aja Gung Mas Mas aku masa gak ngerti Tadi ketemu di jalan sama saya Kan saya sudah bilang Jangan ganggu Calon istri saya mas Gak bisa Nang Karena wanita ini gak pantas buat kamu Wanita ini pantasnya buat aku Ini mbak Kalau boleh tau mbaknya namanya siapa Ini mbak Udah lah Udah Cantik seperti wajah mbak Mas Agung Saya sudah halus-halus ya mas Sudah menyampaikan sama Mas Agung Kalau dia itu cari istri saya Masa iya Mas Agung nunggu saya mengikerasan Mas Agung Udah perjuangin aja mas Mas Danang ini cocoknya kan buat aku mas Kalau mbak ini cocoknya sama Mas Agung Bener tuh Hikmah Kalau kamu sama si Danang Memang cocok dari dulu Cocok banget Iya iya Mbak ini Kalau sama aku cocok gak Iya cocok banget 100% cocok Mas Agung Mas Agung Udah ya Mas Agung Mas Agung gak usah gombole-gombole kayak gitu Mas Wanita masih mas Disini tuh yang gak digombolein sama Mas Agung Jadi tolong mas Hargai saya mas Sebagai laki-laki Ini Calon istri saya Jadi Mas Agung Jangan ganggu-ganggu lagi Ngerti? Ya gak bisa kayak gitu lah Dia itu masih calon istri kamu Kalau dia istri kamu ya Aku gak kira Gangguin lah Sebelum Janun Kuning Melengkung Aku masih bisa ngerbu calon istri kamu ini Ya tapi Sekarang gini aja deh Mas Agung Mas Agung tanyakan sendiri Sama telon saya Telon saya itu Mau gak sama Mas Agung? Oke Aku bakal nanya sama calon istri kamu ini Mbak Apakah kau bersedia Mbak Menjadi emom dari anak-anakku? Apaan sih mas? Emom? Lu sih kayak hantu Iya mama Hantu-hantu Hei kamu jangan sembarangan ya Mas Agung ini orang kaya disini Tuh Bener kan Mbak? Yang saya katakan tadi Waktu ketemu sama Mbaknya Kalau aku Di desa ini Orang kaya Mbak Jadi Ya kalau Mbaknya sama aku Pasti terjamin Mas Agung Udah jelas kan Mas Calon saya ini gak mau Mas Saya Calon suaminya Mas Saya juga punya hak penuh Mas Agung mau Saya laporin ke orang-orang disini Kalau Mas Agung itu Perebut kebahagiaan orang lain Tapi Orang sini gak kira Setuju Kalau kamu punya calon istri kayak gini Ya gak mungkin lah Mas Sekarang gini Kamu ini seorang petani Masa iya punya calon istri yang bening kayak gini Glowing kayak gini Ya gak apa-apa lah Biar nanti saya ajak Ke sawah Biar hitam Kurang acer banget Eh nih Ada wanita yang suka sama kamu Dan dia pantas sama kamu Tuh Mas aku aja tau dari dulu aku tuh ngejar-ngejar kamu Masa Mas Danang gak mau buka hatinya sih Aku gak mau Intinya Aku gak mau Hikmah Udah ya Kamu gak usah Maksa-maksa aku untuk mau sama kamu Oh Jadi tolong Hikmah Sekarang Aku sudah menentukan Kalau aku akan menikah dengan Calon aku ini Eh Kamu mau menikah Kerjaan kamu ini Masih gak pasti aja ya Kamu ini serabutan kerjaan kamu Cuma petani doang Sok-sokan mau menikah Ya terus kenapa Mas Kamu yakin Bisa menghidupi Mbak ini Eh Mas Gini ya Mas Mas Cara tidak langsung itu meremehkan rezeki yang di Dikasih sama Allah Ya gak Mas Agung Bantuin aku Mas Agung Mas Agung harus sama Mbak ini Biar Mas Danang sebisa sama aku Lebih baik Gini aja Eh tunggu-tunggu Gini aja Hikmah Kita laporin aja sama Pak RT Kalau Danang Bawa perempuan ke rumahnya gitu Ya kan Ya 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 udah gak apa-apa Laporin aja sama Pak RT Besok kita menikah Bagaimanapun Kamu itu melapor Jika Pak RT kesini Dan Pak RT melarang Calon saya ini Untuk disini Ya gak apa-apa Kita akan tetap ada hubungan kok Ya tapi Kita bilang aja Kalau kalian berdua berzinah gitu Oh iya bener Biar perempuan ini diusir dari sini Mas Agung Ya dan Dan jadi istri aku Nah berarti Kalau misalkan Kamu menjelek-jelekkan calon istri saya Dan kamu Masih mengharapkan Calon saya ini Untuk sama kamu Berarti kamu gak malu Menerima orang yang dikatain Pezinah Ya Udah ya mas Tapi kan bohong ya kan Udah lah mbak Mending sama Mas Mas Agung ini Laki-laki gak tau diri Mas Danang Alhamdulillah Akhirnya Akhirnya Anang ketemu juga Aduh Kok Kalian gak ada kesini sih Iya Ini masih gara-gara kamu ya Cerita semua Iya non Soalnya Papanya non itu Cari non Devi Halo Berarti namanya Devi mbaknya Kok bisa sih Sebentar Sebentar Iya Pokoknya Mas Danang ini Calon suami aku Gon Loh Tunggu 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 Ini Sebenernya gimana sih mbak Eh Sayang Kamu bilang Katanya Kamu ini lupa ingatan Apa Tapi Sama mereka kok Masih ingat Betul Kok lupa ingatan mbak Iya Cuma Boong aja sama mas Danang Jadi 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 gini mas ceritanya Non Mau kemana non Mau Mau kemal Mau kemal Tapi kok Bawa tersegala non Iya Aku 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 mau pergi dari rumah Chol Hah Mau pergi dari rumah Kok abun gitu non Iya Chol Kamu Jangan bilang bilang ya Soalnya Aku gak mau Dijodohin Aku Mending pergi aja Dari rumah Terus Katan nam dimana Pasti bingung nanti non Ya biarin aja Salah sendiri Aku mau dijodohin Udah ya Chol Kamu jangan bilang bilang Kamu harus jaga rahasia ini Pokoknya Aku mau kabur dari rumah Terus Non Mau hidup dimana Kalau kabur Ya Ya Tidur di jalanan Chol Gampang lah masalah itu Yang terpenting nanti Kalau semisal Ada laki-laki Yang menolong aku Aku bakalan Jadikan dia Suami Aku bakalan bawa nih Biar papa gak jadi jodohin aku Tapi bahaya non Kalau tidur di jalanan Gak apa-apa Kocor Aku bisa jaga diri Kamu jangan panjang-panjang Kalau nanya Aku bisa ketahuan Dadah Iya Hah Eh Nan Berarti kamu bohong dong Bilang dia calon istri kamu Berarti Mas Danang jomblo Mas Tapi tunggu dulu Jadi gini Mas Agung Saya awalnya Menemukan Mbak ini Di pondok Dekat sawah Hah Dia itu tidur Di dalam karung Apa Non Kok bisa tidur Di dalam karung sih non Ya Habisnya aku mau Tidur dimana lagi Chol Kan aku kabur dari rumah Ya biar aman aja Aku masuk dalam karung Terus Awalnya Aku itu Nyangkanya Mbak ini korban penculikan Ya udah Jadi kan Aku bawa aja ke rumah Dan aku suruh bilang Kalau dia itu Kalau misalkan disini ada yang tanya Bilang Calon istri aku Chol Tapi Aku bilang sama kamu kan Chol Kalau ada orang yang bantuin aku Terus orang yang bantuin aku itu laki-laki Aku bakal bawa dia ke rumah Dan aku bilang sama papa Kalau itu calon suami aku Hah Iya non Non bilang kayak gitu sama aku Mbak Mbak bilang aja sama orang tuanya Kalau saya yang nolong mbak Hei Mas Agung Udah ya mas Agung Mas Agung ini gimana sih Kok mau ngambil Kesempatan dalam kesempitan Udah lah Kalau misalkan mas Agung ini Gak ada tujuan Dan kesini Pergi aja dari sini Dan Hikmah Pergi ya dari sini Hikmah Sekarang kan sudah jelas Ya memang dia itu Calon istri pura-pura aku Cuman Aku bakal bawa mas Danang ke rumah mbak Aku bakal kenalin mas Danang sama rontu aku Udah cukup jelas Silahkan mbak pergi Berarti Udah gak ada harapan Buat aku ya mas Pulang aja sana Hikmah Jangan nangis nangis disini Itu bekal kamu bawa Aduh Lemparin tankul lakiku Gak apa Vin Gak Gak mau Mbak 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 barusan bilang Mau membawa saya keluar kota Dan memperkenalkan saya ke orang tuanya Mbak Ini maksudnya gimana ya mbak Ya barusan saya sih spontanitas aja mas Cuman Ya kalau mas Danangnya mau Dan mas Danangnya ini Ya posisinya lagi jomblo Saya memang berencana mau ngenalin mas Danang Kau orang tua saya untuk menjadi suami saya Hah Suaminya mbak Mbak ini Iya mas Nama saya Devi Kan saya juga Udah bilang tadi mas Saya udah berencana Kalau memang ada yang bantuin saya Terus dia laki-laki Dan Ya orangnya baik Terus tulus Dan tampan juga Saya mau jadikan dia Calon suami saya Karena saya gak mau dijodohin mas Tapi tunggu dulu mbak Saya tadi bantu mbak itu Gak mengharapkan seperti itu loh mbak Cuman saya ini Kasian aja sama mbak gitu mbak Iya mas Saya tau Saya tau kok Kalau mas Danang gak berharap kayak gitu Mas Danang juga mana tau pikiran saya Terus kok Dilihat-lihat juga Kalau mbak sampai dicari Empat orang ini Dan yang tiga ini Seragamnya serasi Kayaknya Mbak ini Orang kaya ya Iya bener mas Mbak Devi ini Anak dari bos kami Mas Udah Mas Danang Gak usah berpikiran kayak gitu Mas Kan aku Mbak gini ya mbak Mohon maaf sebelumnya Bukan saya mau sok jual mahal ya mbak Kalau misalkan tujuan mbak itu Untuk menjadikan saya ini calon suami Kayaknya lebih baik mbak cari orang lain deh mbak Keadaan saya seperti ini mbak Mas Saya gak pantas buat mbak Saya itu gak pernah lihat orang dari keadaannya Ya kalau memang saya ini ya Gak serg atau Gak Ya gak mau sama Mas Danang Saya gak mungkin menawarkan kayak gini kan Saya juga gak bakal bilang sama Mas Danang Mbak Tapi keadaan saya seperti ini mbak Mas saya tidak mempermasalahkan Sekarang Mas Danang tinggal dijawab aja Mas Danang mau atau enggak Gini aja ya mbak Saya ini gak munafik mbak Laki-laki mana sih mbak Kalau misalkan diajak kenalan atau sampai menikah Dan wanitanya itu bilang mau dijadikan calon suami Apalagi wanitanya cantik seperti mbak Siapa sih mbak yang mau mbak Cuma yang mau saya pertanyakan ini Keadaan saya mbak Mas saya harus berapa kali sih ngomong Saya gak akan mempermasalahkan Orang tua saya juga gak akan mempermasalahkan Saya ini kan dijodohkan bukan karena pacar saya itu miskinah Gimana Karena saya ini gak dapet-dapet pacar mas Makanya itu dijodohin Yaudah Mas Terus gimana Masnya mau enggak Kalau misalkan memang keputusan mbak seperti itu Saya mau mbak Cuman apa Keluarga mbak bakal menerima saya Bakal menerima mas Udah tenang aja Alhamdulillah Yaudah kalau kayak gitu Daripada bong-bong waktu Aku juga mau cepat ngomong sama mama papa Mending kita berangkat sekarang ya Kalau betul kan bisa tunggu sebentar saya mau pakai celana dulu Oh gak usah mas Gini aja gak apa-apa tampil apa adanya Biar saya ceritakan semuanya sama orang tua saya Oke Yaudah yuk Yaudah yuk Yaudah yuk mas Ayo mas Ayo 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 Ayo